Seekor harimau Sumatra liar yang masuk perangka BKSD Aceh dievakuasi satu ke tempat karantina sebelum dilepaskan liar ke tempat habitatnya. Beginilah suasana evakuasi harimau Sumatra di perkebunan sawit milik warga disertai hujan beras dan angin kencang di desa Pangkalan Sulampi kecamatan Suru Kabupaten Aceh Singkil tak menyerutkan petugas mengevakuasi satwa dilindungi ini. Harimau Sumatra liar yang masuk perangka itu akan dibawa ke CRU Trumon Aceh Selatan untuk dikembalikan ke habitatnya. Proses evakuasi berlangsung di tengah angin kencang. Konflik yang terjadi antara harimau Sumatra dan manusia sempat meresahkan warga di desa Pangkalan Sulampi, Transikala Suru Baru, dan desa Ketangkuhan Kecamatan Suru Kabupaten Aceh Singkil. Harimau Sumatra ini diduga sempat memangsa ternak warga. Setidaknya dua ekor sapi, enam ekor kambing warga dimangsa harimau. Untuk menghindari korban jiwa balai konservasi sumber daya alam BKSDA memasang perangkap di sekitar munculnya harimau itu, petugas berhasil menangkap harimau dan mengevakuasinya ke CRU Trumon. Kalau kondisi yang kita lihat ini, dia kondisinya sehat dan masih ganas. Di edukasi awal bisa kita lihat itu klamina jantan. Kalau ukuran perkiranya sekitar panjangkan dua meter. Pihak BKSDA berharap masyarakat tetap waspada terhadap ancaman satuan liar seperti harimau. Karenanya petugas masih memantau sekitar hutan untuk mendeteksi kemungkinan harimau Sumatra turun ke pemukiman warga. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil.